Intro Shalom selamat pagi selamat hari minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Puji Tuhan hari ini hari minggu tanggal 20 Desember 2020 Kita sudah masuk dalam Advent keempat hari ini Dengan tema sesungguhnya aku ini hamba Tuhan Yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Iodorus Willem Noya Dan Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam ibadah Ada wartalisan Pengumpulan celengan pasca dapat dikumpulkan di kantor gereja Saatnya kita masuk dalam saat hening Jemaat dimohon berdiri Saudara terkasih dimanapun kita berada dan beribadah Marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent keempat Sambil berharap dan berseru Sinarilah kami ya Allah sang sumber cinta Sebab terangmu menghalau kegelapan dunia Membalut setiap hati yang terluka Melipurkan lara batin yang mengekang kehidupan Marilah kita menyembut datangnya sang terang Pembawa cinta yang hadir dalam kerendahan Yang kedatangannya kita rindukan senantiasa Sambil berharap dan berseru Sambil berharap dan berseru Sambil berharap dan berseru Ia lepaskan kita Dari kuasa seteru dan segenap derita Tanda selamat diberi Membuat wajah berseri Mesias akan datang Kini terkabul dan genap Janji numbuat Alkitab Yang lama didampakan Yang dalam nista terjengkram Akan dibebaskannya Janjinya pada Abraham Kini menjadi nyata Umatnya bersejahtera Kan beribadah padanya Dan hidup bagi dia Nabi Yohanes Nabi Yohanes Kau segera Kan meratakan Jalannya Sang Raja yang mulia Agar umatnya mengerti Hidup kekal sentosa Yang Maha kasih Yang Maha kasih memberi Ramah tampunan dosa Sesurya pagi terdekat Orang yang jalannya gelap Melihat cahayanya Kita tak lagi bersedih Tapi berjalan ke negeri Yang damai selamanya Kebaktian Minggu Advent yang keempat ini Berlangsung di dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus Amin 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 Tuhan beserta sodara Dan beserta sodara juga Sodara kata hamba Tuhan Kerap kali dilekatkan pada orang-orang yang melayani Tuhan Misalnya pendeta, penatua, para penginjil, aktivis Atau bahkan kepada orang Kristen secara umum Nah kata hamba ini sesungguhnya berarti Budak Abdi Atau pelaksana dari apapun yang diminta oleh Tuhannya Hamba tidak berhak menaruh kepentingannya Di atas kepentingan Sang Tuhan Ini bukan hal yang mudah Apalagi hal yang menyenangkan Sebab setiap orang pasti mempunyai ide Punya keinginan, kehendak atas hidupnya Punya usaha dan juga pelayanannya Sebagai pengikut Kristus Bersediakah kita untuk menaruh visi dan kehendak Kristus Di atas dan di depan hidup kita Untuk kita junjung Kita ikuti dan laksanakan Tumbulah tunas baru Ditunggul isai Yang pada masa lalu Disyairkan Nabi Numbuatnya genap Bunga harapan lahir di malam yang gelap Ini maksudnya saya dengan numbuatnya Lahir dari Maria Seorang putera Kudus dan mulia Firman menjadi daging Perawan bundanya Mari berdoa Ya Allah Sang Pemilik Kehidupan Kami bersyukur sebab engkau mengundang dan mengizinkan kami melayanimu Namun sebagai hamba kami terkadang lebih mengutamakan kehendak kami sendiri Bahkan menjadikan diri kami sebagai Tuhan dan pengendali hidup Lalu menuntut Allah menyetujui kemauan kami Ya Bapak Kami mengakui dan memohon ampun atas kebebalan kami Ya Kristus terangilah hati kami dan jalan kami Untuk kembali belajar menjadi hambamu Dimanapun kami berada Dan apapun yang kami kerjakan Sehingga Kristus lah yang terlihat dalam hidup kami Ya Roh Kudus Ingatkanlah dan teguhkanlah kami selalu Untuk benar-benar menaruh diri kami Di bawah belas kasih dan kehendakmu Sehingga kami menghamba dengan kerelaan dan penuh sukacita Kasihanilah kami ya Tuhan Amin Bagi kita yang telah mengakui dosa kita Pengampunan Kristus tersedia bagi kita Terimalah berita anugerah dari Lukas 1 ayat 49 dan 50 Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku Dan namanya adalah Kudus Dan rahmatnya turun temurun Atas orang yang takut akan dia Di dalam Kristus engkau telah diampuni Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni Damai Kristus bagimu Damai Kristus bagimu juga Muliakanlah hai jiwaku Muliakan Tuhan ala juru selamatku Muliakanlah hai jiwaku Muliakan Tuhan ala juru selamatku Muliakanlah Muliakan Tuhan hai jiwaku Kita berdoa Ya Allah Engkau adalah Tuhan atas kehidupan kami Engkau menuntun kami Melewati pergumulan kehidupan kami Dan saat ini kami datang kepadamu Kami mau menerima sabdamu Sebagai hambamu ya Tuhan Ajarlah kami untuk bersedia Menempatkan diri kami Di bawah kehendakmu Biarlah firman Tuhan ini Yang terus memampukan kami Untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki Dalam hidup kami sehari-hari Berkarya di dalam peran kami Sebagai apapun kami Sehingga kasih Allah nyata melalui kami Terima kasih ya Tuhan Berfirmanlah Karena kami siap mendengarkan Amin Injil Yesus Kristus menurut Lukas Pasal 1 Ayat 26 Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota di Galilea Bernama Nazaret Kepada seorang perempuan yang bertunangan Dengan seorang bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu Masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut Mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau Beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah Akan mengaruniakan kepadanya Tahta Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya Tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu Anak yang kau lahirkan Akan disebut kudus Anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung Seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah bulan yang ke-6 Bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya Aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu Meninggalkan dia Demikianlah Injil Yesus Kristus Yang berbahagia Ialah kita yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Maranata 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kedua tradisi Kristen ini sangat menghargai Maria sebagai Bunda Yesus sampai-sampai mungkin orang-orang protestan agak-agak salah paham gitu ya dipikir orang katolik atau ortodoks menyembah Bunda Maria Memenuhankan Bunda Maria Nah tetapi disitulah masalahnya memang tradisi protestan ini kurang memberi tempat penghargaan bagi Maria Sehingga muncullah salah paham terhadap tradisi-tradisi Kristen yang mengagungkan Maria Nah karena itu mari kita saat ini berfokus pada sosok Maria Bunda Yesus Nah memang dalam tradisi kita, dalam liturgi kita, kita memberi tempat biasanya pada Minggu Advent yang keempat Kita berfokus pada sosok Maria Bunda Yesus Nah pada Minggu Advent keempat ini kita mau belajar dari Maria Dalam teks Injil yang dibacakan tadi diceritakan Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel di rumahnya Nah pada kunjungan itu Gabriel menyapa Maria dengan kata-kata Salam hai engkau yang dikaruniai Nah sebenarnya kata-kata ini kemudian diambil, diangkat menjadi doa salam Maria tadi Salam Maria penuh rahmat Nah itu sebenarnya kalau kita membaca di Alkitab Sumbernya dari situ Salam engkau yang dikaruniai Kalimat ini menjadi bagian pertama dari doa salam Maria tadi Nah perjumpaan dengan Gabriel ini mengagetkan Maria Bukan karena Maria melihat sosok malaikat Gabriel yang seperti digambarkan di film-film datang dari langit Dengan sayapnya, dengan jubah yang putih berkilau itu Lalu Maria kaget seperti itu Rasanya tidak seperti itu Karena biasanya Alkitab menggambarkan utusan Tuhan itu sebagai orang yang biasa Kita ingat bagaimana utusan Tuhan datang mengunjungi Abraham ketika Abraham sedang leyeh-leyeh di bawah pohon tarbantin Di situ dengan orang, wujud orang-orang yang biasa Nah tapi yang mengagetkan Maria di sini adalah bahwa Maria menerima salam yang begitu istimewa Maria terkejut karena salamnya begitu istimewa Mungkin kalau kita dengar Salam hai engkau yang dikaruniai Atau salam hai engkau yang penuh rahmat Kayaknya biasa aja Tapi kalau kita membaca Alkitab Bahasa Indonesia masa kini Ini lebih jelas Karena kata-katanya di situ adalah salam hai engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa Nah diberkati Tuhan secara istimewa Dan ini jelas membuat Maria terkejut Maria bertanya-tanya dalam hatinya Ada apa gerangan? Kenapa salamnya begitu istimewa? Maria merasa dia hanyalah seorang perempuan biasa Dari kalangan Yahudi awam Dia tidak terpandang Dia hidup di kota Nazaret Kota kecil Kota yang dianggap sarang penyamun Berada di provinsi Galilea Yang tidak istimewa juga Dan tidak diperhitungkan Orang-orang Galilea itu Tidak terlalu dianggap oleh orang-orang Yahudi Yang ada di Yerusalem dan sesekitarnya Sehingga Maria merasa ada apa Sehingga salam ini begitu istimewa Kenapa aku? Seorang Maria yang bukan siapa-siapa Nah yang lebih mengejutkan lagi bagi Maria adalah Utusan Tuhan itu Malaikat itu memberitakan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki Padahal waktu itu Maria belum bersuami Dia baru bertunangan dengan Yusuf Belum menikah secara sah Jadi menurut hukum Yahudi Ketika dua orang laki-laki dan perempuan Mereka akan menikah Mereka harus bertunangan dulu Selama satu tahun Untuk saling mengenal Selama bertunangan itu mereka Saling mengenal satu dengan yang lain Tapi tidak boleh berhubungan suami istri Jelas karena mereka belum menikah secara sah Nah tapi Selama satu tahun itu Setelah satu dengan yang lain mengenal Bisa saja pertunangan itu batal Karena ada pelanggaran terhadap perjanjian Jadi bisa saja batal Dan tidak jadi menikah Nah Dan perkataan Maria Yang dia bilang bahwa Aku belum bersuami Secara harfiah itu dapat berarti Aku belum pernah berhubungan intim dengan laki-laki Maknanya itu Karena dia baru bertunangan Dia belum menikah Walaupun mungkin saat itu Sudah disebut Yusuf sebagai suaminya Tapi masih dalam tahap pertunangan Belum menikah Maria belum pernah berhubungan dengan Yusuf Jadi bagaimana mungkin Ia hamil Maria gak percaya Orang kita zaman sekarang aja gak percaya gitu kan Kalau kita tahu-tahu Ada anak perempuan kita datang Bilang Pak, ma saya hamil Loh, pasti kita mikir Siapa yang menghamili kamu Gak ada saya hamil oleh roh kudus Gak ada yang bakal percaya Apalagi pada masa itu Ketika Maria mendengar berita bahwa Ia mengandung seorang anak laki-laki Pikiran Maria pasti berkecamuk Ia bingung karena mendapat berita bahwa Ia mengandung Apa jadinya jika ia hamil Sebelum ia menjadi istri yang sah dari Yusuf Paling ringan adalah Yusuf Mungkin akan menceraikannya Dan pertunangan mereka dibatalkan Gak jadi Batal Maria gak jadi menikah dengan Yusuf Mungkin Yusuf kecewa Tapi itu pilihan bijak yang bisa diambil Yusuf Kalau kita baca dalam Injil Matius Dikisahkan Yusuf Dengan hati Dengan baik hati Dia mau menceraikan Maria Karena dia tidak ingin mempermalukan Maria Itu pilihan yang paling-paling ringan Kemungkinan yang paling ringan Tapi ada juga kemungkinan yang berat Yang paling berat adalah Yusuf gak terima Dan Yusuf akan menuduh Maria Berzinah Yusuf akan membawa dia ke pengadilan agama Dia dituduh berzinah Dan biasanya perempuan yang dituduh berzinah Pada masa itu Hukumannya adalah rajam Dilempar batu sampai mati Itu konsekuensi yang paling berat Yang mungkin akan dihadapi Maria Jika ia kedapatan hamil Sebelum dia menikah dengan Yusuf Kita bayangkan bagaimana Pikiran seorang Maria pada waktu itu Seorang perempuan muda Yang belum menikah baru bertunangan Tapi dikabarkan bahwa dia hamil Memang tidak digambarkan secara rinci di Alkitab Tetapi dengan kondisi yang seperti ini Saya percaya bahwa Maria bergumul dengan berat Dia bergumul Ketika malaikat Tuhan itu Mengatakan bahwa kamu akan hamil Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi Tahta Allah akan mengaruniakan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Dia akan menjadi raja Waduh Maria Oke Maria memang keturunan Daud Tapi Maria bukan dari keluarga kerajaan Yusuf bukan dari keluarga kerajaan Mereka adalah orang-orang biasa Lalu Mengapa dia harus melahirkan Mengandung dan melahirkan Seorang anak laki-laki Yang akan menjadi raja Yang akan disebut anak Allah yang maha tinggi Apalagi dia Belum bersuami Dan dia harus hamil Saya rasa betul waktu itu Maria sangat bergumul Pikirannya berkecambuk Gak tahu ini harus ngapain Harus apa Dan dia pasti bergumul dengan sangat Dengan berat Sampai akhirnya dia berkata Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu Artinya dia mengkonfirmasi Dia setuju Untuk melakukan Untuk menjadi media Allah Hadir bagi dunia ini Di dalam diri Yesus Kristus Apakah Maria hanya asal jawab saja? Jadilah padaku Sesuai dengan perkataanmu itu? Saya rasa tidak Dan pasti tidak Ia tahu konsekuensinya Ngapain dia asal jawab Konsekuensinya berat Dia sudah Pasti dia sudah mempertimbangkan Dia sudah menggumuli itu semua Walaupun tidak dituliskan Di dalam Alkitab Dan dia menyadari Posisinya Sebagai hamba Tuhan Dan karena itu Dia mau dipakai oleh Tuhan Untuk Menjadi Menyatakan Karya keselamatan Allah Dan melaluinya Allah hadir di dunia ini Dalam diri Yesus Kristus Ia mau menjadi hamba Yang mengutamakan Kehendak Tuhannya Walaupun dia juga Pasti punya Keinginan pribadi Dia juga Pasti punya kehendak Dia juga Pasti punya mimpi Untuk masa depannya Dia mungkin Membayangkan Keluarga Yang Sejahtera Bersama dengan Suaminya Yusuf Nanti saat mereka Menikah Tetapi Allah memberikan Dia tanggung jawab Yang lebih Bukan hanya Sekadar menjadi Keluarga Yang bahagia Tapi bagaimana Maria menjadi Ibu dari Yesus Anak Allah itu Yang Kalau kita lihat Kita baca Injil seterusnya Maria pun bergumul Ketika Yesus Dalam karyanya Dalam kehidupannya Hingga Yesus Mati Disalib Itu sebuah Pergumulan Yang besar Dan Maria Dia menerima Itu Dia menerima Panggilan Allah Dia memberi Diri sebagai Hamba Dia menjawab Panggilan Tuhan Bagi hidupnya Dan disinilah Kualitas Maria Sebagai seorang Hamba Tuhan Ia tahu Bahwa keadaannya Tidak baik Ia tahu Bahwa Kedepannya Mungkin Akan banyak Masalah yang timbul Ia tahu Bahwa pilihannya Akan mendatangkan Kesusahan Bagi dirinya Namun Ia menempatkan Keinginannya Dia menempatkan Kehendaknya Di bawah Kehendak Tuhan Ia memilih Melakukan perannya Sebagai Hamba Tuhan Sebab itu Dia berkata Sesungguhnya Aku ini Adalah Hamba Tuhan Karena dia Seorang Hamba Dia melakukan Kehendak Tuhannya Seorang Hamba Melakukan segala Tanggung jawab Segala Apa yang dia Lakukan Untuk kepentingan Tuhannya Bukan untuk Kepentingan Sendiri Begitulah tugas Seorang Hamba Dia seperti Abdi Bisa dibilang Budak Dia gak punya Kehendak Gak bisa Dia melakukan Kehendaknya Sendiri Tapi kehendak Tuhannya Karena itu Gak ada yang Namanya Hamba itu Melakukan Apa yang dia Inginkan Untuk Kepentingannya Sendiri Nah Saudara Baru-baru Ini Kita mendengar Berita Ada Dua orang Menteri Yang ditangkap Karena Kasus Korupsi Menteri Posisinya Adalah Hamba Rakyat Mau Dibilang Bagaimanapun Mereka Bekerja Untuk Rakyat Kepentingannya Adalah Kepentingan Rakyat Tapi Menteri-menteri Itu Bertindak Untuk Kepentingan Dan Keuntungan Sendiri Bahkan Merugikan Rakyat Jadi Mandat Mereka Sebagai Hamba Rakyat Gak Mereka Laksanakan Mereka Merasa Menjadi Tuan Atas Rakyatnya Mereka Merasa Menjadi Orang-orang Yang punya Kedudukan Sehingga Mereka Mencari Keuntungan Dan Kepentingan Sendiri Merugikan Rakyat Merugikan Tuhannya Terutama Ketika Kita Sedang Kesusahan Dalam Masa Pandemi Covid Ini Itu karena Mereka Punya Jabatan Ada Jabatan Mereka Walaupun Statusnya Adalah Hamba Rakyat Tapi Menteri Punya Jabatan Punya Kekuasaan Dan Karena Pengkutusan Jabatan Itu Akibatnya Adalah Penyalahgunaan Jabatan Penyalahgunaan Kekuasaan Sudara 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 Sering Mendengar Istilah Hamba Tuhan Di Gereja Namun Biasanya Yang Sering Kita Dengar Itu Orang Kristen Lebih Sering Melekatkan Istilah Hamba Tuhan Itu Pada Pendeta Atau Penginjil Atau Penatua Yang Disebut Hamba Tuhan Dan Itu Menjadi Sebuah Jabatan Jabatan Hamba Tuhan Nah Akhirnya Jabatan Ini Kehamba Tuhanan Ini Dikultuskan Sehingga Hamba Tuhan Seakan-akan Menjadi Privilege Bagi Orang-orang Yang Orang-orang Tertentu Sehingga Kenyataannya Hamba Ini Tidak Menjadi Seperti Hamba Judulnya Hamba Tapi Kehidupannya Seperti Majikan Seperti Juragan Ada yang Mengaku Hamba Tuhan Tapi Jam tangannya Rolex Mobilnya Rolls Royce Kalau pelayanan Keluar kota Selalu Minta Menginap Di hotel Yang bintang Lima Lalu Memotok Bayaran Tertentu Untuk Sekali Pelayanan Ini Mengaku Hamba Tetapi Ngalah Ngalahin Tuhan Kayaknya Dia lebih Hebat Daripada Tuhan Judulnya Hamba Tapi Gaya Hidupnya Raja Atau Di Gereja Judulnya Hamba Tuhan Tetapi Suka Perintah Perintah Suka Suruh Suruh Ini Ini Judulnya Hamba Tapi Mentalnya Juragan Nah Bapak Bapak Saudara Hari Ini Kita Belajar Dari Maria Untuk Kembali Memaknai Hamba Tuhan Sesuai Dengan Makna Sesungguhnya Seorang Hamba Adalah Orang Yang Menempatkan Segala Keinginan Segala Kehendaknya Di bawah Kehendak Tuhannya Tidak Perlu Memberi Privilege Kepada Orang-orang Tertentu Yang Kita Juluki Hamba Tuhan Karena Kita Semua Adalah Hamba Tuhan Kita Orang-orang Percaya Yang Mengaku Percaya Kepada Tuhan Kita Semua Adalah Hamba Tuhan Dan Marilah Karena Itu Memaknai Hidup Kita Ini Sebagai Para Hamba Sebagai Hamba Hamba Tuhan Yang Bersedia Memberikan Yang Terbaik Demi Kepentingan Tuhan Kita Jika Maria Memberi Dirinya Bahkan Seluruh Kehidupannya Bahkan Memberikan Rahimnya Yang Berharga Untuk Menyatakan Kemuliaan Allah Sehingga Dia Mengandung Dan Melahirkan Yesus Kristus Maka Marilah Kita Pun Memberi Diri Kita Untuk Menyatakan Kemuliaan Dan Kehendak Allah Menyatakan Karya Allah Bagi Dunia Ini Bersediakah Kita Menjadi Hamba Hamba Tuhan Kiranya Allah Menyertai Kita Amin Marilah Kita Bersama Dengan Umat Allah Di Masa Lalu Masa Kini Dan Masa Depan Mengingat Janji Baptisan Kita Dengan Mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli Aku Percaya Kepada Allah Bapak Maha Kuasa Kalik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Daripada Rokudus Lahir Dara Anak Dara Maria Yang Menderita Sengsara Di Bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati Dan Dikuburkan Turun Dalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Bula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Sorga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Dari Sana Ia Akan Datang Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Kepada Rokudus Gereja Yang Kudus Dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Yang Kekal Amin Mari Berdoa Ya Allah Kami Bersyukur Kepadamu Karena Engkau Memanggil Kami Sebagai Hamba Hambamu Yang Mau Tuhan Pakai Untuk Menyatakan Kemuliaan Allah Menyatakan Karya Kasih Allah Di Tengah Dunia Ini Karena Itu Tolonglah Kami Untuk Belajar Menjadi Hamba Hamba Tuhan Yang Benar Benar Memaknai Kehidupan Kami Sebagai Hamba Yang Menempatkan Kepentingan Dan Keinginan Kami Di Bawah Keinginan Tuhan Dan Kepentingan Tuhan Sehingga Apapun Yang Kami Kerjakan Baik Itu Untuk Kehidupan Kami Kami Juga Melakukannya Dengan Pemahaman Dengan Pemaknaan Bahwa Kami Melakukannya Untuk Kemuliaan Tuhan Sehingga Kehidupan Kami Dapat Bermakna Dan Berdampak Juga Bagi Orang Di Sekitar Kami Kami Berdoa Bagi Rekan Rekan Kami Sesama Kami Sahabat Dan Keluarga Kami Mereka Yang Bergumul Dalam Kehidupan Mereka Kami Percaya Tuhan Menyertai Mereka Mereka Yang Terus Berproses Dalam Pergumulan Mereka Dalam Kesakitan Mereka Dalam Penderitaan Mereka Dalam Apapun Yang Mereka Alami Yang Menjatuhkan Mental Mereka Yang Membuat Mereka Kehilangan Pegangan Hidup Kami Percaya Tuhan Engkau Terus Menyertai Mereka Dan Memberikan Mereka Pengharapan Di Dalam Engkau Kami Berdoa Bagi Mereka Yang Sakit Fisiknya Dalam Perawatan Dan Pemulihan Juga Mereka Yang Bergumul Karena Infeksi COVID-19 Kiranya Tuhan Menguatkan Mereka Menghibur Mereka Memampukan Mereka Untuk Terus Percaya Bahwa Allah Pasti Memberikan Yang Terbaik Bagi Mereka Sertailah Mereka Ya Tuhan Dan Kasih Karuniamu Memampukan Mereka Untuk Tetap Bersuka Cita Dalam Segala Keadaan Kami Berdoa Bagi Para Tenaga Kesehatan Yang Berjuang Untuk Menolong Para Pasien Lindungilah Mereka Dengan Kasih Dengan Rahmat Dengan Anugrah Yang Selalu Mengalir Dalam Kehidupan Mereka Tuhan Kami Juga Berdoa Bagi Bangsa Kami Indonesia Dalam Segala Pergumulannya Kami Berdoa Bagi Para Pemimpin Pemerintah Wakil Rakyat Juga Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Berjalan Bersama Bergumul Bersama Terutama Ketika Kami Menghadapi Pandemi Covid Ini Kami Berdoa Bagi Pemerintah Kami Yang Menjalankan Pemerintahan Berilah Mereka Kebijaksanaan Dan Kesadaran Bahwa Mereka Juga Adalah Hamba Yang Bekerja Melayani Untuk Kepentingan Rakyat Tolonglah Mereka Untuk Dengan Bijaksana Menjauhkan Diri Mereka Dari Segala Tindakan Untuk Kepentingan Diri Sendiri Dan Merugikan Rakyat Tolonglah Pemerintah Kami Ya Tuhan Tolonglah Wakil Rakyat Kami Kami Berdoa Juga Untuk Proses Yang Telah Berakhir Dan Berjalan Pilkada Serentak Yang Telah Terlaksana Biarlah Mendatangkan Hasil Yang Baik Untuk Kemajuan Bangsa Kami Ini Terutama Pada Daerah Pemilihan Terima Kasih Ya Tuhan Sertailah Kami Sebagai Bangsa Indonesia Tolonglah Kami Agar Dapat Berpikir Dan Bertindak Bijaksana Demi Kebaikan Bangsa Kami Kami Berdoa Bagi Gereja Tuhan Di Seluruh Dunia Dalam Karya Kami Mewujudkan Keadilan Perdamaian Dan Keutuhan Ciptaan Terutama Di Tengah Kondisi Dunia Yang Sedang Tidak Menentu Ini Kiranya Engkau Menguatkan Kami Gerejamu Untuk Terus Berkarya Menjadi Berkat Terus Berkarya Demi Kebaikan Sesama Kami Terutama Mereka Yang Terdampak Secara Ekonomi Sosial Dan Psikologis Oleh Pandemi Covid Ini Tuhan Kami Bergumul Bersama Dengan Gereja Tuhan Di Seluruh Dunia Ketika Kami Menantikan Pemulihan Biarlah Melaluinya Kami Juga Semakin Menghayati Makna Penantian Akan Kedatangan Tuhan Kami Menghayati Makna Advent Untuk Mempersiapkan Kedatangan Tuhan Baik Yang Kami Rayakan Pada Hari Natal Nanti Maupun Menantikan Kedatangan Tuhan Kembali Untuk Membarui Dunia Ini Tuhan Sertai Kami Sehingga Kami Dapat Terus Bergumul Berjuang Sebagai Hambamu Di Tengah Dunia Ini Untuk Menghadirkan Karya Tuhan Terima Kasih Tuhan Untuk Kasih Setiamu Untuk Karya Yang Kau Nyatakan Dalam Kehidupan Kami Untuk Pemeliharaan Tuhan Yang Terus Kami Rasakan Ajarlah Kami Untuk Bersyukur Sekalipun Kehidupan Kami Tidak Menyenangkan Kehidupan Kami Begitu Dipenuhi Dengan Penderitaan Karena Kami Percaya Engkau Allah Yang Setia Yang Terus Memberikan Kekuatan Bagi Kami Menjalaninya Dan Itulah Pengharapan Kami Ajarlah Kami Untuk Percaya Dan Berpengharapan Bahwa Engkau Tidak Pernah Meninggalkan Kami Dan Karena Itu Tuhan Di Dalam Kehidupan Kami Di Tengah Dunia Kami Terus Melakukan Karya Kami Dimanapun Kami Berada Siapapun Kami Apapun Peran Kami Untuk Menghadirkan Kasih Dan Karya Allah Bagi Dunia Terima Kasih Ya Allah Kami Serahkan Doa Kami Ini Di Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Amin Sekarang Tiba Saatnya Untuk Memberi Persembahan Persembahan Untuk Kas Gereja Bapak Ibu Bisa Memberikan Melalui Transfer Kerekening BCA GKI Rungkut Asri Atau Melalui QR Code Persembahan Untuk Pembangunan Bapak Ibu Bisa Memberikan Melalui Transfer Kerekening Mandiri Persembahan Tunai Bapak Ibu Bisa Memberikannya Dalam Amplop Tertutup Dan Dimasukkan Ke Kotak Persembahan Di Gereja Atau Bapak Ibu Bisa Menginfokan Ke Kantor Gereja Untuk Mengambil Persembahan Dalam Amplop Tertutup Di Rumah Bapak Ibu Kita Berikan Persembahan Kita Dengan Melandaskannya Pada Kebenaran Firman Tuhan Dalam Masmur 107 Ayat 21 Sampai Dengan 22 Biarlah Mereka Bersyukur Kepada Tuhan Karena Kasih Setianya Karena Perbuatan Perbuatannya Yang Ajaib Terhadap Anak-anak Manusia Biarlah Mereka Mempersembahkan Korban Syukur Dan Menceritakan Pekerjaan Pekerjaannya Dengan Sorak Sorai Mari Bersyukur Semua Atas Kebajikan Tuhan Kasih Perjanjiannya Sungguh Nyata Selamanya Langit Bumi Ciptaannya Mencerminkan Kuasanya Kasih Perjanjiannya Sungguh Nyata Selamanya Dia yang Mengingat Kita Dalam Susah Dan Derita Masih Perjanjiannya Sungguh Nyata Selamanya Mari kita Berdoa Kembali Kami Mengucap Syukur Atas Berkat Dan Cinta Kasih Tuhan Yesus Dalam Hidup Kami Pada Pada Saat Ini Kami Memberikan Persembahan Syukur Kami Tuhan Kiranya Persembahan Kami Dapat Berguna Untuk Menghadirkan Kerajaan Mu Di Muka Bumi Ini Inilah Doa Kami Tuhan Yang Kami Bawa Hanya Di Dalam Nama Bapak Anak Dan Rokudus Amin Saudara Marilah Kita Menjadi Hamba Tuhan Yang Menyatakan Kasihnya Mewujudkan Kehendaknya Dan Menghadirkan Kerajaannya Dimanapun Tuhan Mengutus Kita Kiranya Kerinduan Kita Menyongsong Kedatangan Kristus Juga Menjadi Kegairahan Untuk Menyediakan Hati kita Menyambut Datangnya Sang Immanuel Oh Datanglah Immanuel Tepuk Sumat Mu Israel Yang Dalam Berkelu Kesan Menantikan Penolongnya Besoraklah Israel Menyambut Sang Immanuel Oh Datang Tunasi Isai Patakan Belengku Pedih Dan Umatmu Lepaskanlah Dari Lembah Sengsaranya Besoraklah Israel Menyambut Sang Immanuel Oh Surya Surya Pagi Datanglah Dan Jiwa Kami Imburlah Halaukanlah Gelap Serang Mayangan Maut Yang Yang Kejauh Besorak Besoraklah Hai Israel Menyambut Sang Immanuel Oh Kunci Daud Datanglah Kabur Surga Bukalah Tutuplah Jalan Sederu Supaya Selamat Umat Mu Bersorak Lah Hai Israel Menyambut Sang Immanuel Oh Tuhan Alah Datanglah Firman Mu Berkuasalah Seperti Waktu Kau Beri Di Atas Puncak Sinai Bersorak Israel Menyambut Sang Immanuel Saudara Arahkanlah Hatimu Kepada Tuhan Kami Mengarahkan Hati Kami Kepada Tuhan Jadilah Saksi Kristus Syukur Kepada Allah Terpujilah Allah Bapak Anak Dan Roh Kudus Yang Tidak Pernah Memisahkan Kita Dari Kasihnya Sekarang Dan Selamanya Kini Terimalah Berkat Tuhan Dan Jadilah Berkat Kiranya Kita Menjadi Hambanya Bagi Pekerjaan Dan Kehadirannya Di Dunia Yang Dengan Setia Dan Penuh Pengharapan Memujudkan Kehendak Allah Dalam Keseharian Kiranya Cinta Kasih Dari Allah Bapak Melalui Anak Tunggalnya Yesus Kristus Dan Persekutuan Roh Kudus Senantiasa Memerintah Di dalam Hati Kita Dari Sekarang Sampai Selama Lamanya Lamanya Maranata 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 Amin, Amin, Amin